5N6 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 GENGY YEEEY Yes, hello guys, kita udah ada di segmen 5-6 Seperti yang udah saya bilang tadi Ada tamu yang ada di studio Cuman sekarang via virtual gitu ceritanya lewat Zoom How do you guys? Langsung aja deh kita sapa, tamu kita datang jauh, jauh Gak apa nih, ceritanya ada di Singapura Atau lagi ada di Jakarta, langsung aja kita sapa Hai, selamat sore Hai, sore Apa kabar Didi? Baik, aku baik, thank you Apa kabar juga kalian di Bali? Sehat dong, kita masih baik-baik saja di Bali Dan kita pengen nanya, ini kalo ngomongin soal Didi ini katanya Nama yang cukup familiar banget di Bali Jadi kita denger nama Didi ini di Bali udah lumayan famous ya di bidang hospitality Dulu kalian boleh tau kerja di bidang perhotelan kan dia Terus sekarang kok tiba-tiba aja langsung berpindah jadi novelist Gimana ceritanya dari hospitality Tiba-tiba jadi seorang novelist gitu Masa sih semua kenal aku nggak ya, nggak juga sih So, 10 tahun yang lalu aku memang pernah tinggal di Bali selama 4 tahun Terus aku bekerja di salah satu hotel, sebagai hotelier Terus aku balik ke Jakarta dan sekarang menetap di Singapura Bersama keluarga kecil Terus 4 tahun terakhir mulai belajar menulis novel Ada waktu luang, ya kayak free time lah ibu-ibu Terus akhirnya novelnya dipublish gitu Baru bulan lalu kita launching Jadi kalo misalnya hobi menulis novel ini udah dari lama ya Dari pas dulu sibuk di hotelier di Bali Itu udah mulai nulis atau masih cuma wacana aja gitu? Oh, oke Kalo secara profesional pasti dari dulu sudah mulai menulis juga kan Karena aku kebetulan di bidang communications Dari mulai yang formal konten, pas rilis itu udah pekerjaan sehari-hari gitu Tapi bener kalo novel sendiri sih dalam waktu 4 tahun terakhir sih Dan itu proses belajar juga Kalo yang gak formal kan dari mulai menulis You know kayak diary atau tulisan-tulisan kecil di papers Dan akhirnya sekarang dikumpulin jadi sebuah buku gitu Oh, oke berawal dari yang kecil-kecil dulu Akhirnya di recap sampai akhirnya jadi gitu ya Di, kita butuh tips juga Kayaknya banyak hard workers juga yang sampai sekarang ini hobinya nulis Tapi untuk mulai nulis yang bener-bener diseriusin itu kayaknya susah banget ya Kalo di tidur kan sibuknya di hotel banget gitu Nah untuk bisa bener-bener langsung menghasilkan sesuatu Langsung jadi novel kayak gini Ini butuh proses yang lama gak sih untuk mikir-mikirnya Butuh mungkin konsultasi sama ahlinya juga Ya bener Kalo temen-temen di sekitar kan memang banyak akhirnya temen-temen media ya Karena kan terbiasa ngobrol sama mereka kayak gitu Dan dikasih tips menulis yang bener itu seperti apa Alurnya kayak bagaimana gitu Terus yang pasti sih harus ada waktu luang juga Jadi iya kalo nggak ya nggak fokus gitu Dan menulis itu kan ada moodnya Jadi harus ya santai terus sedikit-sedikit Akhirnya gitu jadi gitu Harus punya waktu Harus punya waktu luang Oke berarti jadi penulis itu gak bisa Kayak marketing gitu ya Yang di deadline Yang bener-bener fokus hari ini harus dapat berapa eksemplar Atau hari ini satu chapter harus jadi Itu gak bisa harus fokus tapi tetap nyantai gitu ya Ya iya tetap tetap Harus ada waktu tersendiri Mendalami cerita-cerita yang mau ditulis Wah nanti kita bakal mendalami lebih jauh lagi Sama seorang Didi nih Harderkes Gue kasih bocoran nih ya Jadi yang ditulis ini adalah Sebuah ketulusan si serinti gitu Apakah ada hubungannya sama tulus penyanyi itu? Nanti jangan kemana-mana tetap di Drive & Jump segmen 56 Yeah That's my 8 7.8 Hadwag FM Bali Embrace our witness For we all like quirky Dave Stion masih ada di Drive & Jump segmen 56 kali ini Hadwagis Masih juga ngobrol-ngobrol sama tamu kita Didi Yang sekarang lagi promo Ini hasil tulisannya setelah sekian tahun diproses Akhirnya jadi pula Dan seperti yang udah kita bocorin tadi Ini cluenya adalah ketulusan Sincerity Ini bisa diceritain dong tentang Sincerity yang ditulis sama Didi ini Gimana cerita di belakangnya Pembuakannya seperti apa Kita pengen tahu ceritanya Didi Oke Ya Aku mulai dari mana ya Kalau Sincerity ini bercerita tentang Seorang wanita yang tinggal di sebuah kota kecil gitu Oke Terus dia berkarir, terus dia traveling, terus ya kesehariannya dia seperti apa By the way ini inspired To based on true story Oke Jadi dari hasil Aku discuss sama temen-temen Dari hasil temen-temen bercerita Dan bukan berarti curhatannya mereka aku kumpulin loh ya Oke Jadi aku tuh kayak menjahit gitu loh Terus kita buat setting Satar belakangnya gitu Terus kita gabungkan Ya Ya Kayak Jadi kalau baca novel aku itu Kayak cerita sehari-hari banget Basic banget gitu Wanita bekerja Mengurus Dirinya sendiri Akhirnya dia pindah ke kota besar Ya Tapi kenapa pemilihan judulnya akhirnya Sincerity Biasanya kan ada beberapa ya penulis yang Lebih memilih judul yang bener-bener provokatif gitu kan Kalimat yang kayaknya bikin ini apa sih isinya Sampai bikin penasaran Ini Sincerity Cuma satu kata doang Alasannya apa So Sincerity kan kita tau ya artinya ketulusan Pertama Tulus dari dalam hati aku untuk berterima kasih ke temen-temen juga Yang sudah menemani hari-hari Karena aku juga kan udah sekarang udah tidak tinggal di negeri sendiri Ya Ya You know kayak really I like to thank them gitu Kayak terima kasih udah menjadi sebagian dari cerita ini gitu Secara tulus aku mempersembahkan buku ini buat mereka Oke Berarti gak ada hubungan Yang hopefully meaningful Gak ada hubungannya sama penyanyi tulus itu berarti ya Gak ada Siapa tau mungkin Sunday ini novelnya bakal di filmin Ya siapa tau soalnya kayaknya diisi sama tulus gitu kan Ini kebetulan aku juga udah pegang Sincerity udah ya sedikit banyak udah mulai baca-baca gitu kan Nah ini ngomongin soal Sincerity sendiri Kalau misalnya dipublikasikannya di Indonesia Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris full Inggris ini malahan Ini alasannya seperti apa Di? Oke So Isi dari buku itu sendiri kan banyak juga bercerita tentang culture gitu Terus tentang you know kayak bagaimana seorang ibu merawat anaknya gitu Terus so poin-poin yang kayak culture kita itu aku mau expose sudah pasti gitu Oke oke Dan kenapa bahasa Inggris akhirnya biar pembahasanya juga lebih banyak Dan aku apresiasi juga sih untuk teman-teman juga yang kebetulan mereka tidak bisa bahasa Indonesia Oke Ya udah sekalian aja jadi bahasa Inggris Oke jadi marketnya gak cuman untuk orang Indonesia aja karena sekarang dia tinggal di Singapur Siapa tau teman-teman yang ada di Singapur yang tidak berbahasa Indonesia juga bisa membacanya juga ya dia Kemarin aku sempat baca-baca gitu ya Ini ternyata ceritanya lumayan ternyuh juga ya Seseorang yang berjuang dari bawah ketika dia kerja di bidang hospitality sebuah hotel bintang 5 di Bali Sampai akhirnya jadi seseorang yang bisa ng-invite British Jazz Uh gila-gilaan ini Berarti perjuangannya gak mungkin sesingkat itu Terus apakah ini memang yang diceritakan lebih cenderung mengangkat sisi perjuangan si tokoh Juliana Zulham ini Atau mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan pesannya untuk pembacanya sendiri So ya semua itu kan menurut aku sih dimulai dari bawah sih Kita semua kan berproses ya Maksudnya you know kan kita gak bisa tiba-tiba ada di posisi seperti ini gitu Dan strugglingnya Juliana untuk sampai ke posisi itu Banyak sekali menurut aku loh ya Pesan-pesan yang kita bisa serap Kita bisa aplikasikan kesarian kita kayak gitu Gak semuanya bagus juga Oke ya ya Tapi kan you know it's just something to learn gitu Oke jadi Juliana ini mewakili sekian banyak orang Yang memang mereka berjuang dari bawah Tapi ternyata gak menutup kemungkinan Ketika mereka tekung dan juga tetap fokus Bisa akhirnya mencapai titik yang mungkin gak pernah diprediksi sama mereka gitu ya Iya iya benar Oke kita penasaran banget ini kapan dirilisnya buku Sincerity ini Dan gimana proses perilisannya Kalau rilis sih tanggal 15 Agustus kemarin Mungkin kita ada virtual gathering dengan teman-teman gitu Ya kayak kita baca buku bareng-bareng reading gitu Mereka udah terima bukunya terus kita mendengarkan pendapat mereka Terus ada testimoni juga gitu Ya kayak 15 Agustus kemarin Ya ya Oke berarti 15 Agustus sudah dirilis Dan dirilisnya juga karena sekarang lagi pandemi Corona Masih juga The New Normal gitu By virtual juga ya dirilisnya sama teman-teman gitu ya Oke deh kalau gitu Nanti kita pengen ngobrol juga sama seseorang yang Ya itu cukup berjasa untuk mempublis dari buku Sincerity ini ya Kita akan undang sahabat terdekat dari Didi juga Jangan kemana-mana hardwork guys Tetap dengerin Drive and Jump di segmen 56 I'm at a time 87,8 hardwork FM Bali di Oni Lifestyle Entertainment Station Dave Stiawan masih ada di Drive and Jump segmen 56 kali ini Ngobrolin tentang Sincerity Ini adalah buku karangan seorang Didi Yang dulu banget pernah berkecimpung di bidang hotelier di Bali Dan ternyata sekarang sudah menetap di Singapore dengan keluarga kecilnya Tapi ternyata gak menurut kemungkinan meskipun sudah sibuk sama keluarga Tapi tetap juga bisa berkarya dia Nah ngomongin soal Sincerity Tadi kita sudah mengulas tentang bukunya terus perilisannya Sekarang kita penasaran siapa sih sebenarnya publisernya Sincerity sendiri gitu Itu publisernya kita After Hours Books dengan Mas Lans Beramantil After Hours sendiri sih sudah lama ya aku mendengarnya di Jakarta Dan mereka tuh spesialisasi di buku-buku premium dan bergerak di bidang art, culture, atau design kayak gitu Tapi Mas Lans deh, Mas Lans udah join kan sama kita sekarang ya Yes Hai, hai Mas Lans Hai Mas Lans, Pak Kalbar Baik, baik Oke, jadi saya perlu pengenalan lagi ke Hathor Chris Jadi yang sudah gabung sama kita ini Ada juga Mas Lans Beramantil Seleksi tim publisher dari After Hours Books Betul ya Mas Lans, bisa dong diceritakan sama Hathor Chris yang sekarang lagi dengerin Lagi ngeliat juga Instagram kita at Hathor FM Bali Tentang proses publishing buku Sincerity ini Mas Lans Ya, sebenarnya waktu itu pertama kalinya saya di approach oleh temen baiknya Didi Dan dia menjelaskan tuh sebetulnya perjalanan historis penulisan buku ini gitu Dan menarik ya, Over Dinner waktu itu sama Dean Oke Dan yang bikin menarik lagi adalah Visi dari seorang Didi Untuk tidak hanya menerbitkan buku Apa namanya, novel ya istilahnya atau ini Tapi juga yang mempunyai tampilan khusus gitu Jadi nggak hanya seperti buku biasa lah gitu Oke Dan buat saya itu sesuatu yang cukup menarik Karena kita juga bergerak memang di buku-buku yang tidak biasa gitu Yang juga memiliki segi estetika segala gitu ya Oke Sehingga Ya dalam perjalanannya akhirnya buku ini memang Yang memenuhi juga visi dari Didi Dan dia memberikan banyak input Seperti apa bukunya yang ada di bayangannya Warnanya seperti apa Terus kita juga kasih advice Rekomendasi warna yang mewakili sebuah sincerity itu seperti apa gitu Kenapa harus putih Kenapa harus biru tekstnya Dan kenapa hanya satu sisi penuh dari halaman yang Yang ada tekstnya gitu ya Kenapa material covernya seperti itu Dan lain sebagainya Jadi Menurut saya ini sebuah buku yang secara visual secara estetika juga Cukup nyeleneh di dunia untuk yang Apa jenis genre buku seperti ini Ya setuju banget ya mas Saya ketika ngeliat bukunya Kok agak-agak non mainstream ya Covernya aja putih Terus Biasanya kan orang-orang suka bikin yang Menyolok tulisannya yang bener-bener langsung Bikin orang tuh langsung Terpaku gitu kan Langsung mencuri perhatian Tapi ini putih Dengan tulisan sinceritynya ini Tulisan timbul gitu Ini memang sengaja buat braille atau kayak gimana sih Saya penasaran banget ini konsepnya Dan isinya juga bener-bener simple gitu ya Iya Hanya satu sisi tulis teksnya Letak teksnya Hanya satu sisi ya Hanya satu sisi ya Iya Oke Dan putih itu sempat juga Ada Waktu itu ada Semacam kertanya Kalau putih gampang kotor ya Hah Padahal Ternyata Kalau dipikin-pikin setelah Justru ini kan Dipegang-pegang itu Tulisan sincerity juga akan lebih muncul Karena kekotoran di samping-sampingnya Oh Oh Semakin Makin keren ya Karakter Memberikan karakter ke buku itu Emang harus dibaca gitu Harus kotor memang buku itu Jangan ketika lu Oke ternyata itu Ada Kalau plastik aja boleh putih ya Selain bukan plastik harus kotor Ya betul-betul Jadi itu memang maksud dari Pembuatan buku covernya putih dan semuanya Itu memang maksudnya seperti itu Ada yang ingin ditambahkan Didi? Enggak sih Aku sangat happy benar-benar Kata Mas Lanz gitu Jadi kita juga voting Kita lihat beberapa design Pertama aku memang Passion aku di salah satunya juga design Aku tahu apa yang aku mau gitu loh Terus ada beberapa option Dan akhirnya aku pilih ya yang putih ini gitu Meaningful ya Harus-harus dipegang Harus dirasakan Dan Makin kotor tuh bener Menurut kita tuh makin keren Berarti dibaca gitu Dan konsepnya kan juga Coffee table Jadi aku pikir Aku berharap Semoga ini ada di rak buku kalian You know Jadi bagian dari koleksi Ya for sure Karena isinya juga kalian suka gitu Terus Ya memang benar juga Kita belum Maksudnya jarang melihat Buku Bergenre novel kayak gini Yang ditulis dalam satu sisi aja gitu Dan berwarna lagi tulisannya Bener Bener Keren Dan sincerity itu Kenapa warnanya biru Itu juga ada ceritanya memang Kita research Warna sincerity itu Warna ketulusan itu Dilambangkan oleh biru gitu Oh Okay You do that Ya Terus Terus juga kayak Kenapa tulisannya miring Ini semua ada ceritanya Dan ini nih Didesain oleh Mas Lans gitu Dan aku seneng banget Kayak Aku tanya Mas Lans Aku tuh bukan tipe yang Pemilihan Huruk itu Miring gitu loh I telik tuh aku gak suka Kenapa I telik ya Terus Mas Lans Yang jawab deh Mas Lans tau tuh Kenapa I telik Baca ceritanya Ini kan Baca cerita bukunya kan Sebuah Sebuah Apa namanya Seorang wanita Diantar dua pilihan gitu Dua 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 pilihan pria Dan Pada akhirnya Harus memilih salah satu Dan harus condong ke salah satu Yang lainnya Makanya Sincerity itu harus Ngiring ke arah Pilihan yang Yang dilakukan oleh Sang wanita Wah Berarti Mas Lans 9-10 ini Orang yang detail banget Ya Kalo gak Asal desain Gak bisa Mendesain buku Gak bisa Gitu saja Harus dibaca Kayaknya makin kepo Dari pewarnaannya Dari Pemilihan desainnya Itu menggambarkan Karakter si penulis Banget Jadi kau pengen tahu Seperti apa seorang Didi Harus Ini sangat Perfeksionis juga Jadi Pemilihan warna Pemilihan itu harus Kertas itu harus Harus seragam Saya setuju banget Dari cover Sampai ke dalam Tonenya sama Harus gak ada yang Jomplang Itu juga Seru banget Bekerja untuk Hal semacam ini Karena banyak yang Cuek aja Biasa aja Wow Gitu ya Ini kayaknya memang Harus dibahas Lebih lengkap lagi Hathorges pun juga harus Kepoin Harus bener-bener mendapatkan Bukunya Supaya tahu detail Dari karakter seorang Didi Dan juga detail dari cerita Di dalam Sincerity ini sendiri Jangan kemana-mana Kita masih ada di Segment 56 Di Drive and Jive Kita bakal balik lagi Mengupas lebih dalam lagi Dan gimana cara mendapatkannya Sesaat lagi Hathorges Selamat pagi 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 Bukunya sementara ini dapat di After Hours Bookshop online store kita, juga bisa di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, dan sementara lagi bisa di Veriplus, Keno Tunia, dan mainstream bookstores lainnya. Oke, itu beberapa media yang bisa didapatkan ya, kalau misalnya ingin langsung ngepoin, sincerity ini, sebagus apa, sekeren apa, itu langsung aja Heart Hours Bookshop bisa mendapatkannya secepatnya. Ini berarti sudah bisa didapatkan ya, mulai tanggal 15 Agustus semarin ya? Udah. Kok gak ada yang nyebutin bahwa ini sebuah trilogi ya, dari tadi ya? Boleh dong, boleh, disampaikan sama Heart Hours Bookshop, ingin tahu banget nih. Oh iya, aduh, kita sampai lupa ya. Iya, ini trilogi, ini edisi pertama, yang kedua dan ketiga ditunggu aja. Dan itu makanya tadi Mbak Sugeng bilang, ya semoga ya kita bisa berkumpul semuanya. Iya. Iya. Nanti kita datang ke Heart Rock Bali ya, Heart Rock FM. Harus. Harus interview live, kalau bisa ya. Jadi sekali lagi Heart Rockers, ini adalah trilogi, ini baru bagian pertamanya aja yang di-publish, kita masih nungguin kedua, ketiganya seperti apa. Berarti, this is not the end of the story. Kita masih bakal kepoin lagi seperti apa nanti cerita akhirnya, endingnya seperti apa ya. Ada apa yang disampaikan lagi? Didi, Mas Lan, silahkan. Dari aku sih enggak sih, bacanya dinikmati, enjoying, especially kalian di Bali, view-nya, feeling semuanya, you know, it is just magical gitu. Oke. Banyak-banyak pakai perasaan. Dari Mas Lan, ada yang ingin disampaikan lagi? Memang, memang cocoknya dibaca di Bali ya, Didi ya. Dengan pakai baju linen gitu di pantai gitu, emang asik banget gitu. Menjelang sunset, bacanya di beach club gitu ya. Iya, 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 benar-benar. Benar-benar. Terima kasih banyak Didi, Mas Lan untuk sharingnya sore ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti live di Bali dengan karya-karya berikutnya. Dengan dilanjutan dari Trilogy Sincerity ini. Sekali lagi terima kasih. Mas Udan juga terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di Bali. Siapa tahu di tengah jalan kita ketemu pas si Penapa gitu kan? Harus. 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 Terima kasih sukses selalu semuanya. Bye. Bye. Thank you. Bye bye.